Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kewimanis 76 Saya mendatangi Salah satu rumah yang legendaris Yang selalu dipakai Film-film horror Seperti warisan terlarang Terus Kemarin ada Terus babi ngepet Dan juga yang terbaru adalah Rumah teteh Yang sekarang belum tayang Seperti apa sih rumahnya Terlihat angker tapi dalamnya Mewah banget ya Masih ditungguin juga Terlihat sangat menyemeramkan Sekali ya Tapi memang sengaja rumah ini Dibuat sedemikian rupa Dan tidak Diberbaiki ya Luarnya tampak begitu natural Padahal dalamnya itu Mewah ya Artinya dalamnya sih rapi ya Dan memang Ini rumah suka dipakai Untuk acara-acara syuting Film horror ya Terutama film yang Sangat terkenal di Indonesia Yaitu warisan terlarang Juga babi ngepet Juga babi ngepet Bang hibing Dan Tahun kemarin dipakai Yaitu Rumah teteh Yang sekarang Belum tayang Ya kita lihat ya Disini Ada mobilnya juga Ini yang Pemilik rumahnya juga Cukup orang berada Nah ini Rumahnya ya Kawan Rumahnya ya Kita menarik ya Dengan rumah ini Ini nyala Semua ya Menarik sekalinya Kita coba syuting dari sini aja Karena Kita harus berizin juga Kalau masuk ke dalam Seperti ini ya Kita lihat dari sampingnya Seperti apa sih Rumahnya Model-modelnya seperti ini ya Ya ada lubang-lubang di bawah Dan juga Kacanya juga Tampak seperti ini Yang asri banget Dan masih alami Di jaman Tempo dulu ya Jadi ini Ventirasinya Ini kokoh ya Dari Semuanya kokohnya Betul-betulnya juga Lihat Bawahnya kokoh Sampai kesini ya Sampai kesini ya Kita disini sambil ngopi Kita masih ngobrol-ngobrol Di rumah tadi Dan mas ini adalah Cucu ya Cucu Dan Julio juga lahirnya Disana Di rumah itu Ini adalah Oh bikin film juga Bikin film juga Oh gitu Youtuber juga Mas Ya kalau saya sih Channelnya apa Rumah Lawas Rumah Lawas Rumah Lawas Rumah Lawas Oh isinya budaya Oh isinya budaya Oh gitu Umah Lawas Jadi aran Youtubernya Demikian Sahabat Kewi Manis 76 Hanya ini yang dapat Saya informasikan Setiap rumah Itu memiliki ciri khas Tersendiri Apalagi rumah-rumah Seperti ini ya Dan menjadi aset Salah satu aset Yang Tidak Ternilai harganya Kalau rumah-rumah Seperti ini Rumah tempo dulu ya Zaman 1800an Seperti ini Dan memang Banyak sekali disukai oleh Para sutradara Perpilman Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati